Kembali ke berita internasional 8 milisi Taliban dilaporkan tewa setelah terlibat bentrok dengan pasukan penentang kelompok itu pimpinan Ahmad Mas'ud di Lembah Panjir Afganistan Jurubicara pasukan loyalis Mas'ud yang dikenal dengan sebutan Pasukan Perlawanan Nasional atau NRF Fahim Dasti mengatakan pertempuran bermula seketika Taliban menyerang pos-pos NRF di barat gerbang masuk di Lembah Panjir Dasti memperkirakan Taliban berupaya menguji seberapa besar pertahanan NRF dengan meluncurkan serangan itu Selain menewaskan 8 milisi Taliban 8 anggota kelompok itu dan 2 prajurit NRF juga ikut terluka Bentrokan ini terjadi sehari setelah personil militer Amerika Serikat meninggalkan Afganistan dan mengakhiri invasi negeri Paman Sam di negeri itu selama 20 tahun terakhir Sementara itu Ahmad Mas'ud merupakan anak dari Ahmad Shah Mas'ud Salah satu penglima mujahidin yang berpengaruh membantu Uni Soviet mundur dari Afganistan saat perang era tahun 80-an Sejak kejatuhan Afganistan ke tangan Taliban pekan lalu Mas'ud yang baru berumur 32 tahun bersumpah melakukan perlawanan terhadap kelompok tersebut Mas'ud mengklaim telah merapatkan barisan pasukannya di Lembah Panjir untuk melawan Taliban Pria kelahiran 1989 itu bahkan mengklaim bahwa sebagian personil Afganistan yang masih bertahan di negara itu Termasuk beberapa unit elit pasukan khusus telah bergabung dengan pasukannya Ia juga menunturkan telah meminta bantuan negara barat untuk melawan Taliban Lembah Panjir terletak 150 km dari utara ibu kota Kabul Merupakan pusat perang geliria Pakistan yang tak pernah terjemah oleh pasukan asing Bahkan Amerika Serikat sekalipun Kawasan itu telah dijadikan markas pasukan anti-Taliban pimpinan Mas'ud Tak hanya dari pasukan loyalis Mas'ud Taliban juga menghadapi berbagai ancaman dari beberapa milisi lokal di Baklan Al-Qaeda dan ISIS juga turut mengancam rezim Taliban di Afganistan saat ini Terutama setelah beberapa rentetan serangan teror di ibu kota Kabul dalam beberapa hari terakhir